Dengan membawa sejumlah poster berisikan penolakan terhadap sistem zonasi PPDB dan tuduhan adanya surat keterangan domisili palsu, Bambang Sabtono melakukan aksi tunggal di kawasan Bundaran Keladak Solo. Dalam aksinya Bambang Sabtono mengatakan sistem zonasi dalam PPDB tidak sesuai dengan tujuan untuk membangun ases keadilan dalam hal kualitas pendidikan. Bahkan hal tersebut berpotensi menimbulkan praktik-praktik manipulasi karena sistem administrasi kependudukan yang masih lemah. Salah satunya adalah penggunaan surat keterangan domisili atau SKD palsu yang ditemukan di sejumlah SMA negeri di Solo. SKD adalah salah satu syarat pendaftaran yang dipakai sebagai referensi untuk menentukan apakah calon siswa yang bersangkutan masuk dalam zonasi atau tidak. Akibat adanya pendaftar yang menggunakan SKD bodong, sejumlah calon siswa yang masuk dalam zonasi tersingkir dan didaftarkan masuk ke sekolah yang lebih jauh. Karenanya Bambang meminta kemendikbud untuk menghentikan sistem zonasi PPDB ini. Karena PPDB 2019 ini yang terkenal dengan PPDB zonasi banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi permasalahan. Ini sangat merugikan anak didik yang berprestasi karena mereka harus tersingkir hanya gara-gara SKD surat keterangan domisili. Dan ini banyak terjadi SKD palsu, SKD yang bodong, yang ini sangat merugikan anak didik yang berprestasi. Oleh karena itu sekali lagi bahwa PPDB zonasi 2019 harus diulang. Sementara itu Hena warga Semanggi Pasar Kliwon Solo membenarkan jika ada kebingungan terkait sistem zonasi PPDB tahun ini. Hena mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berjarak 1,7 km dari tempat tinggalnya namun tidak diterima. Sementara pilihan kedua yang berjarak lebih jauh namun masih dalam zonasi juga tidak masuk. Bahkan anaknya harus masuk ke sekolah yang di luar zonasi. Satu koma tujuh lapan puluh, tidak masuk. Tapi pilihan kedua, tiga, empat, tidak masuk. Itu lebih jauh. Tapi ini masuk lagi ke lain yang bukan pilihannya. Iya, yang bukan pilihannya anak. Lebih jauh atau bagaimana? Lebih jauh malahan. Permasalahan seperti ini bagaimana bu, tanggapannya ibu? Ya merepotkan banget ya mbak ya. Pinter, kalah sama meter. Sekarang-sekarang kayak gini. Heru Kristianto, Jogja TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.